Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat Oke, mau pesenin ojek online buat teman kalian, saudara kalian, ataupun pasangan kalian? Apakah bisa? Tentu bisa Yuk, tanpa berbahasa-bahasa, langsung aja Oke, seperti biasa, langsung aja ke aplikasinya, yaitu Gojek Nah, langsung kita ke GoWrite Nah, disini, where do you want to go? Nah, disini kalian klik Nah, kalian tentuin dulu, your location kita ganti Misalkan kalian mau pesenin buat teman ataupun pasangan kalian Dari Central Park Mall ke Stasiun Palmera Misalkan ini kita isi pickup-nya di Central Park Mall Nah, ini Central Park Mall, Starbucks misalkan Oke, unloading dong, oke, misalkan Nah, sekarang tujuannya yaitu Stasiun Palmera Stasiun Pal... Nah, seperti ini Nah, itu sekarang udah berubah Jadi, sekarang seperti ini ya Nah, ini map-nya Jadi, dari Central Park Mall ke Stasiun Palmera yaitu 18.000 Kalian langsung aja klik order GoWrite Nah, setelah kalian dapet rider-nya, kalian harus koordinasi dengan teman yang kalian pesenin Misalkan kalian tanya dulu teman kalian pakai baju merah Misalkan tunggu di titik penjemputan Nah, teman kalian, kalian share nama Gojek-nya dan plat nomernya ke Abang Gojek-nya kalian infoin juga Teman kalian itu misalkan pakai baju merah Nunggu di sini ya Bang, sesuai titik Nah, untuk pembayarannya Gue saranin harusnya pakai GoPay Karena kalian masenin orang Kalau kalian cash, kalian nyuruh yang kalian pesenin itu bayar Itu aja sih Gampang banget kan caranya Oke, sekarang kalian bertanya-tanya Misalkan gimana sih caranya pesenin ojek online yang beda kota Apakah bisa? Tentu bisa Nah, seperti ini Kita tutup dulu aplikasinya Nah, kita masuk lagi ke aplikasinya Ojek Oke, langsung aja GoWrite Nah, where do you want to go? Kita klik aja dulu Nah, di sini current location-nya langsung aja dari map Karena kita nggak bisa Kalau beda kota gitu Kalian nggak bisa langsung ini Misalkan di map Kalian mau pilih di kota Bandung misalkan Nah, seperti ini Kalian tentuin titik map-nya Nah, seperti ini Misalkan kalian mau pesenin teman kalian di alun-alun kota Bandung Seperti ini Nah, oke Misalkan tujuannya gedung sate Kalian ketik Gedung Sa Nah, kalian klik langsung Nah, yaitu 6.000 ya Jadi kita lihat namanya Seperti ini Nah, jadi seperti ini bisa di order untuk teman kalian Ataupun pasangan kalian yang ada di luar kota Seperti ini ya caranya Jadi dari alun-alun Bandung ke gedung sate itu Yaitu butuh sekitar 6.000 rupiah ya Biayanya Yaudah Langsung aja kalian order Seperti yang gue jelasin di awal Sama aja seperti itu Gampang kan caranya? Oke Sekian video kali ini Gue harap bermanfaat Buat kita semua Seperti biasa Bantu channel ini berkembang Dengan cara di like Di share Dan di subscribe tentunya Sampai bertemu di video selanjutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.